Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel cara proyek di video kali ini kita akan bahas kembali tentang cara membagi angka namun ketinggiannya adalah di ketinggian 1,40 ya di ketinggian 1,4 40 meter lalu berapakah jumlah anak tangga untuk ketinggian ini ya terus berapakah ketinggian anak tangganya juga nah di video kali ini kita akan jelaskannya mungkin bagi teman-teman atau kalian semua yang mempunyai ketinggian atau ingin membuat tanggar ketinggiannya dengan sama dengan ini silahkan tonton sampai selesai oke langsung saja tanpa basa basi dan tanpa panjang lebar ya langsung kita ke caranya ya untuk ketinggian 1,40 ini ada dua jumlah anak tangga ya ada dua jumlah anak tangga yang bisa dikatakan ketinggian anak tangganya itu pas dalam arti pas itu tidak ada apa namanya kurangnya maksudnya gini jadi yang pertama ya 140 langsung saja ya kita jelaskan 140 kita bagi dengan 7 anak tangga ya kita bagi dengan 7 anak tangga maka hasilnya adalah 20 cm ya ketinggian untuk anak tangganya adalah 20 cm ini yang yang pertama bisa dikatakan pas enak lah gitu loh lalu yang keduanya ya untuk yang kedua 1,40 ini kita bagi dengan 8 anak tangga ya kita bagi kita bagi dengan 8 anak tangga yang mana hasilnya adalah 17,5 atau 17,5 ketinggiannya kalau misalkan teman-teman menggunakan jumlah anak tangga 7 berarti ketinggian anak tangganya 20 cm lalu untuk misalkan teman-teman menggunakan 8 anak tangga berarti ketinggian anak tangganya adalah 17,5 nah maksudnya pas bagaimana jadi kalau misalkan kita kalikan pas itu 17,5 kita kalikan 8 maka hasilnya adalah 1,40 itu juga yang ini ya sudah kelihatan 7 kali 20 7 kali 20 maka hasilnya 1,40 nah jadi bisa dikatakan pas lah ukuran untuk ketinggiannya gitu loh lalu untuk lebarnya ya ya lebarnya mungkin sudah sering saya katakan lebarnya ya lebar yang normal untuk anak tangga itu sekitar 30 cm ya 30-30 cm lalu tinggal kalikan saja dengan jumlah anak-anak tangganya ini sudah lebih ya kalau misalkan kita kalikan 30 cm misalkan kita menggunakan lebar anak tangga 30 cm ya 30 cm ininya 30 cm maka untuk menguatai lokasinya atau menyiapkan lokasinya kita tinggal mengalikan 30 cm ini kita kalikan jumlah anak tangganya ini sudah lebih jadi jangan khawatir tekor gitu loh ya kita jangan khawatir tekor terus sebagai catatan ini untuk tangga yang lurus ya 1,40 kan mungkin tidak terlalu tinggi bagi ini untuk tangga yang tangga yang lurus oke jadi kesimpulannya jika teman-teman menggunakan apa mempunyai lokasi yang ketinggiannya 1,40 ada dua ketinggian ada dua jumlah anak tangga yang pertama 7 anak tangga yang kedua 8 anak tangga jika menggunakan 7 anak tangga maka ketinggiannya 20 cm jika menggunakan 8 anak tangga maka ketinggiannya 17,5 yang mana kedua ukuran ini atau kedua ketinggian ini pas kalau kita kalikan 17,5 kali 8 maka hasilnya adalah 1,40 begitu saja yang ini 20 cm kita kalikan 7 maka hasilnya 1,440 ya maksudnya terus bagaimana kalau misalkan dibawah ini misalkan 6 ya jika kalau misalkan 6 kita tinggal bagi saja 1,40 kita bagi dengan 6 misalkan ini jumlah anak tangganya 6 ya tidak mungkin lagi ya tidak mungkin karena kalau misalkan 14 kita bagi dengan 6 hasilnya adalah 0,23 ya yang mana itu melebihi dari maksimal ketinggian anak tangga yang mana maksimal ketinggian anak tangga yaitu 20,20 cm ya jadi saya sarankan jika teman-teman menggunakan apa mempunyai lokasi yang 1,40 maka saya sarankan kalau ketiga 7 atau 8 ini ya oke teman-teman mungkin sekian dulu video disingat kali ini semoga menempat dan jika teman-teman punya pendapat lain atau cara lain atau pertanyaan mungkin silahkan tuliskan di kolom komentar ya dan mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaan belum dijawab atau apa pun itu pasti akan dijawab satu persatu ya di video-video selanjutnya oke sekian dulu video disingat kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh